Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini channel main legend virtual dan disini kita bisa mendownload atau mencari file-file yang mungkin kamu butuhkan salah satunya adalah Liga Thailand yang sudah ada disini ya kita klik nah ini cara main Liga Thailand di FM 2021 nah ini file-nya bisa kita download nah disini linknya ya kemudian kita pilih download yang ini nah nah kalau sudah ada kita buka file-nya nah ini ada file-nya ya kemudian setelah kita download file yang disebut kita taruh di buka apa namanya my document atau file explore disini ya kita buka my document atau document support interactive portal manager 2021 kemudian masuk ke editor data disini yang Thailand ini kita taruh disini nah nah kalau sudah kita balik lagi ke gamenya lalu kita masuk ke menu start new game jadi gak bisa melanjutin ya jadi harus new game lalu kemudian pilih database-nya disini kita checklist Liga Thailand ya jadi dari t t t nah ini Thailand kita checklist sehingga Liga Thailand bisa muncul oke kemudian langsung kita confirm dan kemudian kita masuk ke menu advance disini kita tentu saja kalau ingin bermain pakai Liga Thailand kita harus checklist ya Liga Thailand ya nah ini adalah liga yang by default lalu Thailand bisa kita checklist disini ya kemudian sisanya terserah kalian misalnya mau main pakai Liga Thailand sama Liga Indonesia misalnya contoh aja ya kayak gitu contoh yang ininya terserah kalian mau berapa banyak Liga yang mau dimainin tapi akhirnya Thailand bisa muncul ya kemudian setelah itu kita pilih disini adalah sampai Liga 2 saja nah kemudian kita pilih playable dan yang terakhir adalah di custom di ini kita bisa pilih large setelah rat kita bisa custom atau advance dengan cara nation ini kita pilih Asia kemudian kita pilih apa namanya Thailand agar pemain Thailand masuk semua ini kita checklist semua jadi semua pemain Thailand itu muncul jadi total udah nambah banyak ya tadi 17 sekarang 19 ya karena pemain Thailand udah muncul lalu kemudian kita pilih Thailand dimulai dari tanggal 28 Desember oke langsung saja terakhir jangan lupa ini add player to payable tim takutnya soalnya ada tim yang tidak ada pemain Thailandnya jadi kalau tim yang masih kosong bisa kita checklist biar tim tersebut ada pemainnya lalu kemudian kita masuk ke dalam menu setting up game database loading ini tergantung kecepatan kecepatan fisikalian ya berapa lamanya atau berapa banyak log game yang di log ya kalau ini kita skip aja bebas lah terus kita lihat disini Liga Thailand ya nah sudah muncul tuh ada Bangkok United ya kan dengan pemainnya ya dan pemainnya sudah pemain pastinya pemain asli dan juga ada tim U19 nya jadi ada tim senior dan tim U19 nya kita lihat disini apakah pemainnya asli apakah pemainnya asli ya pemainnya ternyata banyak yang asli juga ya jadi memang karena tadi kita sudah munculin pemain Thailand maka pemain-pemain ini pemain-pemain asli kayak gitu-gitu daripada kredit saja kemudian kita cari dari tim tim Liga 2 nya tim Liga 2 nya nah kayak gini nah ini ada tim Atau ya ya ini juga Chameyak Chamey United jadi banyak ya dan juga ada Chonburi yang mantan klubnya Irfan Bahdin nah ini banyak pemain-pemainnya juga kayaknya transfernya mungkin update ya karena atau berdasarkan transfer by default yang dari FM nya kayak gitu tapi nah ini udah ada masih ada Rundok Basna ya berarti sudah dipastikan ini datanya juga original seperti itu jadi kita sudah bisa bermain Thailand Liga 1 dan Liga 2 Thailand nya seperti itu oke terima kasih yang sudah menyelesaikan video ini jangan lupa like subscribe bagi yang belum dan aktikan video-video berikut adalah terima kasih